Mengatakan al-iqtisadu Fisunnah ahsanun al-bisri hadis Sedikit ibadah di atas sunnah itu lebih baik Daripada bersumbuh-sumbuh dalam hal apa Bida'an Ini penting sekali Tapi banyak orang memahami agama ini Dengan pemahamannya sendiri Misalnya membagi-bagi hadis itu Ada hadis lokal, ada hadis internasional Dari mana ini? Nabi itu berjenggot Itu lokal Karena Nabi orang Arab Berlaku untuk orang Arab saja lokal Dengan yang lainnya Tidak apa-apa, tidak bersebut Itu tidak bersebut internasional Ini kelancangan Dalam bagi-bagi hadis seperti itu Tidak ada istilah seperti itu Seperti mengatakan Nabi itu Kalau memakai pakaian Izar itu Di atas matakagi Dan itu hadisnya sahih Mereka mengatakan Nabi itu untuk saru, Izar itu saru Kalau celana tidak apa-apa celana Nabi tidak pernah pakai celana Ya coba kalau pakai celana Ya kenapa panjang katanya Ini mengada-ngada Padahal Nabi itu sudah mengatakan Pokoknya pakaian Mau gamis, mau celana Di atas apa mata? Kaki Jangan kemudian membantah Itu kalau saru ya mata kaki Di atas mata kaki Tapi kalau celana tidak apa-apa Nah seperti itu Nah ini mereka ingin mengomentari Tapi tidak sesuai dengan Apa namanya Hadis itu sendiri Padahal pengamalannya Para ulama-ulama Ya tetap Baik celana maupun apa Jamis maupun saru Ya pokoknya di atas mata kaki Ya baik itu Karena sombong maupun Tidak sombong Hadis ini sekali Ya kita disuruh Mengikuti apa? Nabi Karena ini penting sekali Sebagaimana diceritakan disini Tentang Umar Ibn Khattab Radhiallahu anhu Ya Ra'aitu katanya Seorang namanya Abis bin Rabi'ah Ra'aitu Umar Ibn Khattab Yuqabbulu Hajar Ini Hajar Aswad Wa yakul inni La'alamu annaka hajarun Layta juru wa la tanfa Walau la anni ra'aitu Rasulullah Yuqabbulu kima qabbalt Umar pernah mengatakan Waktu itu dia mencium Hajar Aswad Ya kemudian dia ngomong Saya tahu Kamu ini batu Ya batu Cuma batu saja Tidak Bisa membuatmu dorot Mencelakankanku Aku memberikan maaf Kepadaku Seandainya Aku tidak melihat Rasulullah Menciummu Aku tidak ciumkan Aku ciumkanmu Karena aku melihat Rasulullah Menciumkanmu Disini apa? Eh tiba Mengikuti Mengikuti Hadir ini sekalian Mengikuti Penting mengikuti Nabi Begitu juga Misalnya Ibn Umar Ya radiyallahu anhu Dimana Apa namanya Waktu itu Annahu kana ya'ti Shajaratan Baina Mecca wal Madinah Faqiru tahtaha Wa yukhbiru anna Rasulullah A.S. Kan ayyaf'aludhal Bahwa dia mendatangi Sebuah pohon Di antara Mecca Dan Madinah Lalu dia tidur Siang di bawahnya Dia menyatakan Bahwa Rasulullah Melakukan hari ini Diikuti sama Ibn Umar Rasulullah Lalu tidur di bawah pohonnya Diikuti Bukan karena pohonnya Karena apa? Nabi pernah tidur di bawah pohonnya Diikuti sama Ibn Umar Ya Kemudian katanya Ibn Umar Ibn Umar ini seorang sahabat Yang sangat Hobi mengikuti Rasulullah Jalannya Duduk dimana Diikuti Karena dia faham Ngikutinya Nabi ini Sudah pahala Sudah Apa namanya Kita akan sukses sudah Nggak usah banyak tanya sudah Dikatakan disini Kami bersama Ibn Umar Dalam suatu perjalanan Bahwa dia melewati suatu tempat Kemudian menghindarinya Melewati tempat Menghindarinya begitu Para sahabat-sahabat yang mengatakan Ibn Umar Kenapa aku melakukan ini Agak aneh Dia mengatakan Aku melihat Rasulullah Melakukan seperti ini Ya sudah ini Ada ini segalanya Jadi Nggak apa Mikir Membantah Pokoknya Ya mengikuti Nah Nabi Karena Nabi ini Dalam arahan Allah Ada yang ada yang bisa dipahami Ada yang tidak bisa Dipahami Pokoknya mengikuti Nabi Hadir ini sekalian Nggak mungkin Nabi itu Salah Kalau salah kan langsung ditegur Sama Allah Karena Nabi ini maksud Ya Jadi ikuti Cara jalannya Cara ininya Dimana Duduk dulu Dimana Nabi Diduduki Sama Ibn Umar Ketika Nabi sudah meninggal dunia Dunia Ya Itu hebatnya Ibn Umar Apalagi dalam yang jelas-jelas Masalah syariah Dan para sahabat Jarang melakukan hal-hal Yang tidak pernah melakukan oleh Rasulullah Ya Artinya dia tidak Mereka tidak mau Melakukan hal-hal yang tidak pernah melakukan oleh Rasulullah Dalam hal imadah Ya Kecuali beberapa Ijtihad Ya Dari Apa sahabat-sahabat senior Seperti Abu Bakar Wa Umar Wa Uthman Wa Ali Memang Nabi mengatakan begitu Alaikum Bisumyati Wasunnah Kulafa Ar-Rasili Al-Mahdiyye Empat Khalifah Ijtihad mereka bisa dipakai Adil Insya Karena sudah mendapatkan rekomendasi Dari siapa Rasulullah S.A.W Jadi ini penting sekali Adil sekalian Mengikuti Sunnah Nabi S.A.W Kemudian dikatakan di sini Mu'awiyah bin Qura Menyampaikan kepadaku Dari bapaknya Dia berkata Ataitu Rasulullah S.A.W Firahtin Min Muzayyana Kebayaknahu Wa innahu Lamutlakul Awzal Fa adakaltu Yadi Fijaybi Qamissihi Tunggu Sastu Al-Khatam Kala arwa Fa ma ra'aitu Ng'awiyah Wa la ibnahu Qad fi Cita'in Wa la sahim Illa Mutlaqai Awzal Aku datang kepada Rasulullah S.A.W Bersama beberapa orang Dari Muzayna Lalu kami Membayaknya Sementara Kancing baju Beliau terlepas Maka aku Memasukkan Tanganku Di leher bajunya Dan merabah Tanda kenabian Bahwa berkata Aku tidak pernah Sekalipun melihat Wa'awiyah Dan anaknya Pada musim dingin Dan musim panas Kecuali Keduanya Melepas Kancing bajunya Melepas Kancing apa Bersul Karena apa Karena waktu Mbaikat melihat Rasul Kancing bajunya Apa Terlepas Ditiru Sampai seperti itu Sehingga Tidak pernah Dia itu Dia sama anaknya Waktu melihat Rasul Ditiru Jadi selalu Terlepas Gams Karena melihat Rasul Seperti itu Diikuti Hadirin Nah itu Hebatnya Para sahabat Memahami Hal itu Mereka 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 Disampingnya Itu guru Bisa Disampingnya Bukan manusia Biasa Utusan Allah Dikasih Wahyu Paki dan Petah Mereka Apapun Yang ada Rasul Harus Ditiru Cara Berpakaian Cara Apa Solat Pokoknya Dia Kalau kita Meminter Meminter Rasul Sudah Najarkan Rasul Jaman Rasul Kita beda Kita ini Millenial Dipikir Rasul Ini Hanya Dihutus Untuk Waktu Dia Saja Tetap Berlaku Ajaran Rasul Sampai Sekarang Ini Hadirin Sekarang Karena Kita Ini Sok Menter Tidak Ikuti Nabi Ya Pengen Bikin Ajaran Ajaran Baru Ya Mentang-mentang Sudah Doktor S3 Kemudian Ngomong Sakar Pdw Pembantan Nabi Hadirin Sekalian Tidak Boleh Justru Ketika Orang Itu Semakin Tinggi Apa Namanya Akademik Semakin Dia Mengikuti Apa Semakin Faham Tentang Siapa Nabi Kita Ini Bukan Orang Sembarangan Dia Inspirator Dunia Nabi Bukan Orang Buruh Setiap Dai Setiap Pencerama Setiap Ulama Yang Mengajarkan Islam Itu Semua Dari Nabi Dari Berkanya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Pertama Dia Mengajarkan Ilmu Kalau Nabi Tidak Diotus Baharul Kita Bagaimana Mau Isi Apa Hadirin Sekalian Maka Kita Harus Tahu Berkah Nabi Dia Memberikan Pertama Masalah Inspirasi Sahabat Sahabatnya Kalau Tidak Ikuti Nabi Masih Tidak Ikuti Jahiliya Tidak Artinya Badui Badui Yang Terbelakang Tidak Dilihat Romawi Bersi Tidak Bisa Ngalakan Mereka Karena Mereka Tahu Siapa Nabi Diikuti Mereka Menang Menalukan India Menalukan Afghanistan Menalukan Negeri Kita Nabi Ikuti Nabi Akhirnya Rontok Negeri Kita Masih Diambil Timur Diambil Timur Timur Diambil Kan Gitu Tambah Acobalo Karena Nabi Umat Islam Suruh Ikuti Nabi Nabi Luar Biasa Tahu Siapa Sahabat Sahabat Khalid Bani Pandai Masalah Siasat Berani Kasih Motivasi Siasat Khalid Nirmal Abid Saifun Min Suyu Fillah Masroon Khalid Sebaik Baik Hanban Dia Pedang Allah Yang Tajam Wah Tanpa Semangat Kholi Quran Dikasih Semangat Begitu Adilin Sekarang Rasulullah Muad Bin Jabal Raja Belajar Agama Seolah Bersama Nabi Menghafal Apa Nabi Mengatakan Anak Ini Muad Bin Jabal Orang Yang Paling Tahu Dari Umat Hal Dan Hal Tanpa Semangat Muad Bin Jabal Itu Seharusnya Masih Motivasi Anak Anak Kita Wah Enak Kamu Orang Besar Belajarlah Kamu Saya Melihat Kamu Ini Orang Yang Bagus Semangat Begitu Jangan Tambah Ngecil Wah Tahu Goblok Keliatannya Kamu Ini Jadi Goblok Semguh Orang Jangan Gitu Kamu Jadi Menteri Nanti Lihat Kamu Jadi Menteri Kalau Belajar Jadi Menteri Sungguh Nanti Kamu Jadi Apa Nanti Paling Paling Jadi Doa Dari Doa Jadilah Kita Ikuti Rasulullah Nasi Semangat Adanya Sekalian Tidak Tanggung Nasi Semangat Rasulullah Luar Biasa Misalnya Abu Abbaid Ibn Jeroh Orang Yang Aman Maka Rasul Memberikan Semangat Setiap Umat Pada Ada Orang Yang Punya Aman Dan Umat Ini Yang Paling Aman Abu Dikasih Motivasi Sama Rasul Seperti Itu Abu Musa Suka Membaca Quran Memperbaiki Bacaan Indah Suaranya Sama Rasul Dikasih Motivasi Abu Musa Tadi malam Saya Mendengar Bacaan Masya Allah Kamu Itu Diberi Sebagian Bacaannya Dari Keluarga Dauh Seperti Suaranya Nabi Dauh Kenapa Rasul Kamu Tidak Ngomong Kalau Kamu Ngomong Saya Perindah Lagi Bacaan Luar Biasa Nabi Memberikan Semangat Baca Quran Kamu Bagus Bacaan Kayaan Jangan Berikan Begitu Motivasi Kepada Suara Asya Allah Perbaiki Suara Begitu Sampai Seperti Suara Nabi Nabi Dawud Nabi Dawud Kalau membaca Zagur Burung-burung Berhenti Semua burung Berhenti Ikut serta Larut Dalam bacaan Nabi Dawud Ya mati Semangat Kalau sudah mendengar Bacaan Nabi Dawud Berhenti Santai Nabi Bayangkan Suara Gunung-gunung Ikut serta Sungai Bacaannya Gimana Luar Biasa Ya Nabi Dawud Indah Sekali Kalau dia Membaca Ayat-ayat Suci Mudah-mudahan Bermanfaat Subhanakallahumma Wabijhan Al-Fatihah 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 Al-Fatihah